Personel gabungan TNI Polri membantu petugas dinasosial mengevakuasi Ivan Kurniawan, warga desa Krokeh, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Rabu Siang. Hal ini dilakukan usai beberapa hari, pemuda 25 tahun tersebut perilakunya meresahkan dan mengkhawatirkan warga sekitar. Butuh kesabaran membujuk pemuda satu ini, sebab seringkali dia meronta dan melawan petugas saat hendak dibawa ke mobil ambulans milik dinasosial. Dengan obat penenang dan tangannya diikat, Ivan pun akhirnya mau diajak ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan kejiwaan. Pemuda berusia 25 tahun ini menderita gangguan kejiwaan sejak tahun 2018 lalu. Tanpa sebab yang pasti, Ivan menderita gangguan kejiwaan sejak pulang bekerja dari luar pulau. Sementara itu, Ivan sering mengamuk, membawa senjata tajam dan mengganggu warga sekitar rumahnya ketika kambuh. Yang masipan, itu sudah tiga hari ini lah setelahnya meresahkan warga saya, masyarakat saya. Nah, intinya kami selaku penanggung jawab disa, kami menghubungi keluarga, biar ikutnya yang berada di Badri Coba. Nah, itu kita konsultasi dengan Polsek, kita konsultasi dengan Dinas Sosial, kita dengan Koramil. Yang intinya, kita mau membantu, mengobatkan. Intinya itu. Berarti tidak ada istilah kita menyeksa orang, karena itu anak muda, masih panjang lah istilahnya. Kalau dia nanti bisa sembuhkan, Alhamdulillah. Setiap malam, setiap malam, bukan malam saja. Setiap satu jam sekali, 20 jam sekali, datang ke rumah warga saya yang kebetulan, ibu, anaknya dua perempuan, suaminya di Cilacap. Nah, itu. Tiap hari ke situ, bawa. Arit. Terus apa ya, istilahnya, ngodek-ngodek pintu. Kemarin itu mobilnya di, apa, mobil papernya di, ya, terus sepiannya di, apa, patah. Kalau terlihat, saya tadi malam menunggu sampai setengah empat. Usai dievakuasi, selanjutnya, Ivan dibawa ke rumah sakit Jiwa Lawang dengan pendampingan Dinas Sosial, Babin Sa dan Babin Kamtip Masa Tempat. Besar harapan dari warga dan keluarga, usai menjalani pengobatan, Ivan dapat sembuh seperti sedia kalah. Tova Pradana, JTV, Madiun.